Pekan Muharam ini merupakan festival tahunan yang diadakan di Kota Padang. Tahun ini kegiatan yang dipesatkan di Masjid Agung Nurul Iman ini akan mengelar beberapa kegiatan islami, terutama bagi pelajar di Kota Padang. Pekan Muharam ini dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Henry Septa. Dalam sambutannya, ia menjelaskan dengan adanya acara Pekan Muharam ini bertujuan lebih mendekatkan masyarakat dengan Tahun Baru Islam, karena selama ini masyarakat hanya merayakan Tahun Baru penanggalan masehi saja. Sementara menurut Kabak Kesera Kota Padang, festival ini akan melombakan beberapa perlombaan diantaranya Nasid Antara SMP Sekota Padang, Lomba Kasida Rabana Antara Ibu-Ibu Sekecamatan, Lomba Dai Cilik Utusan Sebelas Kecamatan Sekota Padang, serta acara lainnya. Pekan Muharam ini akan ditutup pada tanggal 31 Agus dengan rangkaian acara dari Tablik Abar sampai Pawe Obor. Mulainya Pekan Muharam di Kota Padang ini 1.441 hijriah. Kita berharap mudah-mudahan generasi muda kita makin senang dan tahu dengan artinya Tahun-Tahun Islam, dan mereka juga kita ajak untuk mengisi awal-awal tahun Muharam ini dengan kegiatan-kegiatan yang sangat positif, lomba-lomba Nasid, dan juga ada lomba Dai, dan juga ada lomba antar EPSN, dan juga SMP Sekota Padang. Dan nanti insya Allah pada awal 1.441 hijriah, kita bersama-sama melakukan Pawe Obor. Dan mari saya atas nama pemerintah mengajak kita semua ramaikan kegiatan ini, karena ini adalah momentum kebangkitan umat Islam. Pergantian Tahun Baru Islam 1440 ke 1441 hijriah, kita di Kota Padang melaksanakan namanya Pekan Muharam. Alhamdulillah, kegiatan Pekan Muharam kita telah dibuka oleh Pak Wakil Kota hari ini, yang ini tanggal 31 Agustus 2019. Nanti rangkaian acara kita keasar di Masjid Kudu Liman dengan tausia dan pencanangan oleh Pak Wakil Kota Padang. Kemudian nanti selesai sholok maghrib, kita akan mengaut akhiri dengan Pawe Obor. Pawe Obor, pesertanya yang ini anak-anak kita dari DPK, MDK, Sekota Padang. Dari Padang, Tim Liputan, AY News melaporkan.